Hai, balik lagi bersama saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai aksesoris shower box dengan ukuran 135 derajat. Mau tahu lebih lanjut? Ikutin saya ya. Mengapa perlu memasang shower box di dalam area kamar mandi? Nah, fungsinya adalah untuk memisahkan area basah dengan area yang kering. Lalu, apa saja yang dipakai dalam membuat aksesoris shower box? Nah, yang pertama ada engsel shower. Tapi sebelum saya menjelaskan secara detail, ini adalah bentuk shower box dengan ukuran 135 derajat. Dan yang dipakai adalah juga aksesoris engsel shower 135 derajat. Mengapa kita perlu memakai 3 buah engsel dalam sebuah pintu shower box? Jawabannya adalah biar lebih aman dan posisi engsel 2 di atas ini karena kekuatan ada di bagian atas. Bagian atas engsel tersebut. Nah, lalu ada juga handle. Handle berfungsi sebagai pegangan untuk membuka dan untuk pintu. Dan bagian sebelah sini untuk penggantung handuk ataupun pakaian kita. Handle dipakai adalah handle shower ya. Karena dia khusus untuk pintu shower ataupun shower box. Dan ukuran handle tersebut ini sekitar 20x50 dan berbahan stainless. Ada sedikit tambahan aksesoris dalam membuat shower box pada bagian pintu ini. Ini namanya adalah karet shower. Karet shower ini yang pertama berfungsi sebagai penutup pintu. Agar ketika kita menggunakan karet shower box ini, air tidak keluar. Yang kedua sebagai penahan. Nah, penahan ketika pintu kita tutup, pintu tidak terbuka kemari. Dan bisa juga menjaga efisiensi ruangan. Sebagai tempat ruangan agar terlihat lebih memaksimalkan tempat tersebut. Ada juga aksesoris tambahan untuk membuat shower box ini bisa berdiri tegak. Nah, aksesoris tambahan itu adalah ustil. Ustil ini berfungsi sebagai dudukan kaca mati. Dan ustil yang kita miliki itu ada dua ukuran. Yang pertama ada 14 mili dan ada 12 mili. Dengan cara pasangnya itu atau pengaplikasiannya itu adalah Di skrup dulu ke dinding. Lalu ditambahkan silikon sebagai pengkerat kaca tersebut. Jika Anda ingin memiliki shower box, Namun dengan variasi yang lain, tentu saja bisa. Namun aksesoris yang digunakan juga berbeda dengan yang seperti ini. Nah, aksesorisnya itu seperti ada tambahan pipa, Konektor tembok, konektor kaca, dan konektor siku. Demikian review mengenai aksesoris shower box 135 derajat. Jangan lupa klik komen dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.